Halo semuanya, selamat datang kembali di Onward Indonesia. Bagi sahabat-sahabat yang selalu melihat Jakarta dari satu sisi Sudirman Tamrin yang sudah bagus, maka kami akan mengajak kembali untuk melihat Jakarta dari sisi lainnya. Karena kawasan-kawasan seperti ini juga sangat banyak di Jakarta dan perlu perhatian untuk dilakukan penataan. Kawasan Kali dan juga padatnya penduduk di sini berada di sekitar perbatasan Taman Kota dan juga Pesing. Untuk menyebrang dari Kali yang sudah ditanggul ada getek, namun sudah disambungkan menjadi sebuah jembatan. Untuk penyebrangan itu tinggal membayar seribu rupiah, namun tadi juga ada The Curious ya. Cukup maju Bapak ini dalam hal pembayaran. Seberang situ juga sama banjir ya, kalau misalnya ini ya. Iya, iya. Sedada, seperut. Iya. Bapak tinggal di sebelah mananya, Pak? Oh. Tapi bukan yang di pinggir, Pak. Bukan? Bukan yang di pinggir-pinggir gini? Yang... Oh, pinggir juga ya? Oh, tapi yang bukan langsung ke Kali kan ya? Iya. Ini adalah rumah-rumah warga yang berada di pinggir Kali. Kalau kita mengikuti peraturan PUPR kemarin, maka masuk ke dalam area sempadan. Ini banjir nggak, Bu? Kalau lagi nggak ada tanggul waktu itu? Iya, Pak. Sering banget. Oh, sering ya. Kalau sekarang, udah ngambil. Sejak ditanggul ya? Sejak ditanggul, Pak. Kemarin kan hujan. Kemarin kan sempat hujan, tapi nggak banjir ya? Kalau hujan, jadi akhirnya cepat. Langsung ya, Pak? Ada rumah pompa di depan? Iya. Kalau belum ada rumah pompa, pernah banjir sempat. Oh. Jadi ada rumah pompa bener-bener nggak banjir ya, jadinya? Menjadi tanggul ya, Pak? Nggak was-was? Biasanya, Pak. Biasanya, ya. Bila saya bertahun-tahun di sini, dari bumi. Ini anak saya yang berhitung 6 tahun, sampai sekarang, udah 17 tahun. Kalau banjir setinggi apa, Bu? Di sini? Ini pernah segini, Pak. Iya, pun. Bener? Kita makanya dulu. Nggak bisa, tapi di sini, jalan-jalan segini. Oh, sedada ya, Pak? Iya. Kalau nggak ada atasan begini, kita nggak bisa tidur. Oh, oke. Soalnya, ya kayak gue, ya, pilih tali, Pak. Ya, sebenarnya ini aja. Banjir kayaknya. Ya, udah pasar aja dulu ya. Ya, udah biasa, intinya. Jadi, ini udah betah aja, udah kayak kampung-kampung. Mas tahun 2020 itu yang pas tahun baru lagi. Mari ngungsi-ngungsi ke yang... 2020? Oh, ngungsi yang punya rumahnya lebih tinggi. Ini yang kontak-kontak lahat 100. Oh. Oh. Alhamdulillah berarti tanggulnya ya, Pak. Saya tahun lalu kemari, tapi pas lagi dipancang-pancang begitu. Lagi ditanam-tanam. Batu itu sama abangnya di sini. Suaminya ibu kali ya. Nah, ini kan tadinya sempit ya, Pak. Terus kan jadi lebar ya. Iya. Sumpit. Terus banyak sampah. Saya lihat waktu itu juga. Dangkal ya, Pak. Iya. Kalau disuruh, dangkal. Iya. Kalau lagi tinggi. Lagi-lagi yang sebetulnya banjir. Iya, karena dangkal ya. Jadi airnya melimpa. Satu lagi yang saya lihat di bawah kolom jembatan itu. Banyak batu, banyak tanah waktu itu. Mantap. Hmm, mantap. Jadi di situ ada bekas itu, saya ini bekas yang itu coran itu, pada kesempatan itu kereta. Oh, bekas coran. Iya, benar-benar. Ada di situ dosa. Terus ya, Pak. Terus ya, Pak. Bongkarnya. Baik. Banyak sampah, serta dangkal ya. Tentunya dengan kondisi tersebut, maka apabila hujan ataupun air yang datang cukup banyak dari sisi hulu, kali tidak lagi dapat menampungnya. Maka melimpahlah ke rumah warga. Nah, pekerjaan yang dilakukan di sini sebenarnya masuk dalam proyek 942 ya. Dimulai di akhir ya, jelang-jelang akhir pemerintahnya Pak Anies Baswedan. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Heru sampai dengan selesai. Sehingga warga menjadi jauh lebih aman. Program-program seperti inilah yang memang diharapkan, ya, dilakukan di banyak tempat. Dan sekarang kita lihat makin banyak lagi usaha-usaha Pemprov DKI untuk membuat tanggul dari kali-kali yang ada. Pembuatan-pembuatan tanggul tentunya didahului dengan melebarkan kali. Karena kalinya sudah menyempit. Plus, ya, rumah-rumah warga yang berada di pinggir kali yang cukup padat. Sisi belakang rumah warga bahkan juga ada yang di dalam kali. Hal ini kita lihat di Manggarai. Di sini juga sama sebenarnya. Dengan kondisi tersebut, kadang ya, oknum-oknum warga itu dengan mudahnya melemparkan sampah yang sudah dibungkus masuk ke dalam kali atau juga membuangnya dari luar. Di salah satu lokasi kita sempat lihat ya tulisan sampah langsung dibuang ke kali. Nah, itu sebenarnya himbawan yang tidak bagus dan perlu diedukasi terus-menerus masyarakat yang ada. Nah, proses-proses yang dilakukan pada saat pembuatan tanggul di sini sebagai bagian dari pekerjaan pembuatan polder, green garden, serta rumah pompa yang ada di depan. Pertama kali itu melebarkan kali, membersihkannya dari sampah, mengeruk. Lalu, bagian sisi pinggirnya yang dirasakan itu adalah paling maksimal untuk dilebarkan, dipasanglah tiang-tiang pancang seperti ini ya. Ini seed pile-seed pile beton yang sudah pracetak. Jadi, tinggal dibawa dari tempat pembuatannya ke sini, lalu ditanam ya di pinggir-pinggir kali seperti ini. Nah, bagian atasnya itu dibuat corcoran lagi sebagai penutup dan itu menjadikan setiap tiang-tiang pancangnya menjadi kuat. Idealnya, area ini punya jalan di samping di mana kita bisa lewat nih di sini ya, ada jalan lagi kecil. Walaupun tidak seluas mungkin kampung pulau Bukit Duri, tapi paling tidak dapat dilewati oleh alat-alat yang nantinya bisa berfungsi untuk mengeruk kali seperti ini. Ataupun alat-alat yang akan membawa hasil kerukan tanah, sedimentasi, sampah, dan lainnya untuk pembersihan. Di sini memang tidak ada jalan tersebut, jadi hanya menggunakan pile cap ya, bagian atas ini sebenarnya dari tiang-tiang pancang yang dicor untuk bisa berjalan. Nanti kalau misalnya perlu untuk melakukan pengerukan, maka mungkin akan masuk ekskavator dari arah Kalimukervat di bagian depan. Cuman itu harus melewati bawah jembatan kereta ya, dan itu juga cukup sempit. Limbah-limbah masyarakat yang kita lihat ya, tadi beberapa itu juga dibuang ke sini. Nah, kawasan-kawasan padat seperti ini perlu mungkin ipal ya, instalasi pengolahan air limbah. Jadi, limbah-limbah air kamar mandi, air mungkin toilet, dan lainnya, cuci, itu ada tempat terlebih dahulu untuk diproses sehingga menjadi standar air yang bisa dibuang ke kali. Ya, kalau semuanya dibuang ke kali, maka kalinya akan menjadi kotor, ya ditambah lagi akan tercemar, air kali tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Cukup padat rumah-rumah masyarakat yang ada di sini, kalau kita mengacu ke peraturan PUPR kemarin ya, di nomor 28 tahun 2015, maka ini dalam kalinya saat ini ya, kalau yang pernah kita lihat di sini setahun yang lalu, 2 meter lah, 2 meter sampai ke 3 meter. Dan apabila ditanggul, maka sempadannya itu juga harus kosong dalam ukuran 5 meter, kalau tidak salah. Cuma di sini mungkin tidak, tidak bisa ya, karena sudah ada yang menghuni. Kalau kita lihat dari udara, sebenarnya ini memang bagian pinggir sungai yang dibangun rumah-rumah warga. Biasanya, pemerintah Pemprov DKI itu juga punya sisi humanisme untuk melakukan pengganti rugian ya, terhadap tanah-tanah atau lahan yang terkena dari pekerjaan-pekerjaan, normalisasi ataupun pekerjaan lainnya. Bahkan juga menyiapkan rumah susun ya, untuk relokasi warga apabila harus dipindah, dan memang harus dipindah. Kalau kita mencontoh negara-negara lain yang sudah maju, untuk kawasan-kawasan seperti ini mereka apakah punya? Mereka punya sebelumnya, namun mereka sudah menyiapkan plan ataupun rencana besar untuk bisa dipindahkan relokasi masyarakatnya ke sana, dan areanya ditata. Di depan sana itu adalah jembatan kereta, dan itu KRL jurusan ke arah Kalideres, ataupun dari arah Tanah Abang. Selain itu juga dilewati oleh kereta bandara. Contoh limbah ya, limbah yang dibuang di sini adalah kotoran manusia. Bisa dilihat di bawah yang warnanya yellow. Kadang memang Jakarta butuh ketegasan ya, mungkin pemimpin yang bertangan besi, agar bisa menata kawasan-kawasan padat ya. Tentunya tetap dengan menyiapkan relokasi tempat, kemudian memberikan ganti rugi, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kampung Pulau sendiri yang kita dahulu, kita bisa lihat juga di media rekam jejaknya, pada saat Pak Ahok melakukan penataan di sana, mendapatkan perlawanan yang cukup besar dari masyarakat. Setelah jadi tanggulnya jalan inspeksi, masyarakat juga merasakan manfaat dari tanggul tersebut, bahkan hingga saat ini. Area-area seperti itulah yang terus-menerus harus dilakukan penataan. Bukan betonisasi ya, tapi membuat dinding lah terhadap air, karena memang kondisi Jakarta itu kalinya menyempit dikarenakan banyak hal. Tadi sedimentasi, sampah, apalagi rumah-rumah warga ya. Walaupun kita tidak tahu ya apakah warga mengetahui secara jelas bahwasannya, untuk kawasan-kawasan di pinggir kali itu apakah boleh dihuni atau tidak, kita belum tahu. Mungkin sesekali kita perlu tanya. Mungkin mayoritas akan menjawab tidak tahu. Ini adalah area di taman kota ya, ini sudah masuk ke komplek perumahan yang tidak lagi berada di pinggir kali, namun area ini juga sering terdampak banjir sebelumnya. Setelah adanya tanggul, ya kawasan taman kota ini agak lebih baik ya, dari ancaman banjir yang diakibatkan melimpahnya kali sempit tadi di Kedaung Kali Angke ini. Jalan juga sudah ditinggikan di beberapa lokasi, rumah-rumah penduduk di sini dibuat lebih tinggi dari jalan. Tentunya untuk antisipasi banjir. Baik, kita akan kembali flashback ke tahun lalu di mana kita meliput area di pinggir rel kereta yang dipancangkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di sebuah sungai yang cukup sempit. Sungai ini adalah sungai pesing atau kali pesing. Tidak menjadi masalah sempitnya sungai untuk dapat dinormalisasi. Tampak di depan kita sudah dipasang sheet pile atau beton-beton yang ditanamkan ke dalam tanah di pinggir rumah-rumah yang sudah dirapikan sisi belakangnya. Proses pemasangan sheet pile atau beton-beton yang ditanam tersebut dilakukan di dua sisi. Rumah-rumah warga yang ada di sini adalah sisi dari belakang rumah-rumah yang merupakan bagian dari dapur ataupun bagian dari sisi rumah lainnya. Tadinya ini adalah area kali yang menyempit. Nah, penyempitan kali di sini ditambah lagi dengan banyaknya sampah tentunya akan mengakibatkan kali menjadi dangkal. Kemudian juga menyebabkan penyumbatan-penyumbatan dan terjadilah banjir. Kita mendengar banjir-banjir yang selalu terjadi di sekitar area Pesing, di Green Garden, di mana rumah-rumah warga direndam air dari tahun ke tahun. Bahkan sampai tahun 2021, kita juga masih mendengar buditan seperti tersebut. Di depan sana terlihat ada ekskavator amphibie yang berada di dalam kali. Kemudian juga terdapat ada beberapa perahu kecil yang dipergunakan untuk pemasangan keping beam. Kemudian, keping beam sendiri itu adalah beton yang dipasang di atas dari seed pile atau beton-beton yang sudah ditanam ini. Ini kan di atasnya masih tajam-tajam ya. Ada besi-besi yang masih nongol. Nah, nantinya itu akan diratakan menggunakan kayak di beton panjang seperti itu, ke seluruhannya sampai ke arah Green Garden atau folder yang ada di sekitar Green Garden. Untuk folder, nanti kita lihat di video kita berikutnya. Stay tuned. Ini adalah kondisi dari rumah warga dan kita berada di atas jembatan rel kereta api. Kita lihat di bawah dari jembatan rel kereta yang ada di sisi kiri dan kanan. Tampak di sini sampah dan juga sedimentasi cukup banyak dan dangkal kalinya. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan air tersendat menuju ke arah Kali Sekretaris ataupun nanti menuju ke arah Cengkareng Drain. Dan tentunya menjadi penyumbat air yang akan menuju ke arah sungai. Lalu terjadilah banjir. Ini. Lebih jelas kita akan melihat posisi dari Kali Pesing ini di peta yang ada. Nah, jalan Daan Mogot mungkin sahabat semua sudah mengetahuinya. Kemudian ada flyover Pesing. Dari arah Grogol ke arah Kali Deres. Nanti di turunan flyover Pesing itu terdapat sungai di sisi kiri atau Kali. Itu adalah Kali Sekretaris. Dan itu ada di sepanjang Daan Mogot. Kemudian ada pertemuan dengan Kali Pesing di sekitar sini di sebelum Mo'ilex. Ini namanya saluran Mokovat. Peta ini kita menggunakan satelit atau image-nya dari si Microsoft. Tampak di sana adalah rel kereta yang tadi kita berada di pinggirnya. Kemudian di sini terdapat Kali. Nah, kereta, stasiun kereta yang ada di sekitar sini adalah Taman Kota. Kemudian kita akan zoom ke arah perumahan yang ada di sekitar sini. Dari Kali saluran Mokovat atau Kali Sekretaris masuk ke arah Pesing itu memang cukup sempit dan kecil. Kemudian ini adalah sebelum dilakukan pemasangan seed pile, pelebaran dari Kali, normalisasi di sisi belakang seperti ini. Dan masih kita lihat bagian belakang rumah warga yang menjorok ke dalam Kali. Lalu juga masih ada pepohonan. Ini adalah polder, jadi tempat penampungan air yang ada di sekitar Green Garden. Nah, Green Garden sendiri ada di puteran atau lingkar yang ini ya. Kalau kita tarik lagi ke arah selatan, di sini di sekitar Green Garden juga kalinya menyempit. Kemudian juga terdapat ke rumah-rumah penduduk di pinggir Kali tersebut. Nah, penyempitan itulah yang mengakibatkan air tidak lancar menuju ke saluran Mokovat atau ke Kali Sekretaris. Kemudian nanti mungkin ke arah Kali Cengkareng Drain atau ke mana. Kita tidak mengetahuinya, paling tidak air yang ada di sini teralirkan dengan baik. Di sebelah kiri itu ada Cengkareng Drain. Lumayan lebar kalau untuk Cengkareng Drain ya. Nah, Cengkareng Drain sendiri itu menuju ke arah utara. Oke, kita akan kembali ke jalan yang ada di sekitar Green Garden menuju ke arah Kali Pesing ya. Dan di sini kita dapatkan memang sudah selayanya area ini walaupun sempit, namun Pemprov DKI melakukan normalisasi. Kita dengarkan komunikasi dengan anak-anak di sekitar Green. Ini sudah lama ini? Sudah lama? Iya. Sudah tidak banjir lagi, Bu. Sudah tidak banjir ya? Tadinya banjir? Tadi naik air? Oh, terus dibikin ini? Beton ini ya? Sudah lebih, mainnya lebih mantap ya? Iya. Tadi airnya naik ke mana? Sini? Oh. Ini baru dipasang ya? Ini kagak baru sekolah ini. Oh, libur. Sudah terima rapor. Ini adalah akses dari jalan warga. Oke, di sini ada terdapat sebuah tempatnya atau wadah yang dipergunakan untuk mengaduk, membawa semen, nampaknya material. Nah, di dalam wadah tersebutlah dibawa material beton untuk dilakukan pemasangan dari keping beam atau beton memanjang yang menyatukan, yang membuat seperti jalan ya, jalan kecil di atas dari masing-masing sheet pile atau beton-beton yang ditanam di pinggi rumah. Ada hal yang kita bisa perhatikan di sini, tampak dari rumah-rumah tersebut ada yang baru bangunannya di sisi belakang, yaitu menggunakan hebel. Hebel-hebel dipergunakan untuk meratikan sisi belakang rumah. Nah, nampaknya itu adalah rumah-rumah yang sempat sisi belakangnya dibongkar, kemudian dirapikan, karena mungkin panjang dan sampai ke dalam kali. Ini adalah sampah yang masih ada di kitar sini. Mungkin perlu sekali edukasi dan juga bimbingan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke arah kali. Bisa kita lihat di sisi sana, di bawah jembatan tadi, banyak sekali sampah yang ada di area di dalam kali. Nah, kali di bawah si jembatan kereta itu masih dangkal dan itu perlu digali dan dikeruk. Ini adalah air buangan warga. Ibu itu sendiri juga sisi belakangnya langsung ke arah kali ya. Namun paling tidak dengan adanya pemasangan seed pile, kemudian di beton, kemudian kalinya punya lebar yang memadai. Paling tidak, walaupun tidak standar ya, 50 sampai 70 meter, namun tadi perapian kali, pengerukan, kemudian juga sampahnya juga dihilangkan atau diambil, kemudian dibuang. Sedimentasinya juga tidak ada tentunya akan membuat area ini lebih baik, lebih sehat bagi warga, dan lebih layak tentunya. Kalau bisa, warga di sini direlokasi. Ini kalau di atas kereta, kalau kita lihat ya, di pinggir dari kali yang sempit ini, namun Pemprov DKI telah melakukan, telah memulai melakukan normalisasi, memperbaiki area aliran sungai, pesing, dari arah Green Garden menuju ke arah kali sekretaris, dan juga ada pompa air nanti. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.